Lebih dari 450 ribu kematian akibat diabetes 902 bisa diselamatkan gitu bila ada penerapan cukai MBDK. Prabowo Gibran menang Pilpres 2024, namun gugatan dugaan kecurangan pemilu di MK hingga proses politik hak angen di DPR menanti. Demi menurunkan konsumsi gula sekaligus mengerek penerimaan negara, wacana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan menuai polmi. Selamat datang di 60 Menit Spesial Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, hasil penghitungan pemilu 2024 oleh KPU menunjukkan pasangan capres-cawapres Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Namun, pemilu 2024 belum berakhir, baik capres 01 maupun kubu capres 03 sama-sama menggugat dugaan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Jumlah suara sah, pasangan calon presiden wakil dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Komisi Pemilihan Umum resmi tetapkan hasil pemilu 2024 dalam rapat pleno terbuka Rabu 20 Maret 2024 malam. Prabowo Gibran mendapat suara sebanyak 58.6% dari total suara sah nasional. Disusul Anies Mohaimin dengan perolehan 24.9% dan Ganjar Mahfud 16.5%. Dengan perolehan suara itu, Prabowo Gibran menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai Pengusung langsung menyampaikan pidato kemenangan di kediaman Prabowo di Kertanegara Rabu Malam. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya sehingga hari ini saya menerima mandat dari rakyat. Sebelumnya, calon wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka menegaskan akan merangkul pendukung paslon lain pasca pemilu 2024. Semuanya kan punya visi-visi untuk memanjukan kebangsaan, ya itu kalau mau dirangkul, ya nanti kami tindak lanjuti lagi lah ya. Namun, pemilu 2024 belum berakhir. Tim Hukum Nasional Capres-Cawpres Anies Muhaimin resmi melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi sehari setelah penetapan KPU. Kami resmi mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Kami sudah melakukan melalui online jam 1 malam tadi, dan pagi ini kami bersedat tim hukum semua lengkap. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan Alhamdulillah, kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Sementara tim hukum pasangan Capres-Cawpres nomor urut 3 Ganjar Mahfud memastikan akan melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ganjar Mahfud kini sedang mengumpulkan dan menyiapkan semua berkas dan bukti kecurangan pemilu. Setelah pengumuman tadi malam, Tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalau lah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Tim Kemenangan Nasional Prabowo Giperan mengaku optimistis bisa menghadapi sungketah hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kami pun berbincang dengan Ciko Hakim, Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud menakar langkah kubu 03 menggugat tugaan kecurangan pemilu. Ini belum selesai, kubu 01 dan juga 03 itu sama-sama akan mengajukan gugatan KMK. Apa bukti yang paling kuat, apa sih yang disampaikan? Kalau kita bicara pra-pencoblosan tentunya banyak sekali yang sifatnya terstruktur, begitu sistematis dan masif dalam pelanggaran-pelanggaran. Yang kedua, kalau kita bicara pas hari pencoblosan pun banyak kita lihat video-video yang beredar ketika kertas suara dicoblos pada jam makan siang, sebelum penghitungan suara dan lain-lain. Begitu juga undangan-undangan untuk hadir sebagai pemilih juga tidak diberikan kepada masyarakat untuk ditumpuk kemudian nanti kertas suaranya digunakan. Nah ini banyak juga terjadi. Nah setika pas kepencoblosan sendiri tentunya ada hal-hal yang sifatnya terkait dengan penghitungan. Nah penghitungan suara ini kan kita lihat banyak juga terjadi penggelembungan suara. Yang ini juga bukan hanya pada Pilpres maupun juga terjadi pada Pilek Kocok. Contoh kasusnya tentunya PSI yang juga ditelusuri oleh Kompas sendiri gitu. Nah kan bahwa ada penghitungan suara, ada juga KPU yang menolak untuk sanding data ketika ditantang oleh saksi dan lain-lain. Bukti-bukti yang sifatnya hal-hal yang bersifat dokumen, digital, video, itu juga kita siapkan. Juga kita siapkan saksi-saksi dan tentu kalau kita mau merinci di sini rasanya kurang pas. Karena ini bagian dari strategi kita ya. Itu strategi tim hukum ya. Tapi saksinya sudah ada ya? Saksi banyak sekali, saksi banyak sekali. Tentunya saksi dari aparat desa juga ada. Kebetulan juga dari tim hukum sudah mengkonfirmasi pada kami bahwa akan ada saksi juga dari Kapolda. Ada salah satu Kapolda. Kami juga nggak tahu yang mana. Tapi sudah ada? Sudah dipersiapkan. Salah satu Kapolda? Ya begitu. Konfirmasi dari wakil ketua tim hukum kami. Kapolda ini merujuk pada sepra pencoblosan dong? Ya kita lihatlah bagaimana nanti dia bersaksinya terkait apa. Pak Listio Sikit, Kapolda juga bilang, ya silakan saja bersaksi Kapoldanya. Tapi kan perlu ada bukti-bukti yang mendukung keterangan Kapolda itu. Itu gimana? Ya biarin aja. Nanti kita lihat aja di persediaan nanti. Apa yang akan terjadi, kita lihat. Dan apakah nanti pada hari yang hanya Kapolda ini juga akan hadir. Kita lihat semua ini kan masih bisa, dinamika-dinamikanya masih ada. Tapi apa yang sedangkan kita persiapkan itu tadi. Kita persiapkan beberapa saksi kunci. Kita persiapkan juga bukti-bukti dokumen-dokumen maupun bukti-bukti yang sifatnya digital. Dan juga saksi-saksi yang tidak kalah penting menurut kami adalah saksi ahli-ahli dari kelompok masyarakat sipil. Sebenarnya apa sih mas yang ingin dicapai dari gugatan KMK nanti ini? Kita, saya sampaikan deh, ada salah satu hal temuan yang kita temukan. Yang dilakukan oleh, disoroti oleh kelompok senior-senior dari alumni-alumni TB. Yang bergerak di bidang IT menemukan ada pergeseran pergerakan perubahan dari jumlah suara di C Salinan dan Sirekap sebanyak 429 ribu kali dalam waktu penghitungan suara. Jadi perubahan itu menimbulkan ada selisih suara sekitar 25 juta suara. Nah yang disinyalir itu kalau betul-betul bisa menjadi pembuktian tentunya akan terjadi putaran kedua. Tuduhan-tuduhan seperti penggunaan bansos untuk pemilu dan juga tekanan kepada kepala desa, ada buktinya nggak sih? Ada, ada. Nanti kan itu menjadi saksi-saksi juga. Lalu banyak beredar, pasti juga mengatakan bahwa ancaman-ancaman itu begitu nyata. Dan ini teman-teman kepala desa di bawah dan lain-lain juga siap untuk menjadi saksi dan buktinya jelas. Kalau bicara soal penggulontoran bansos, bansos ini kita tahu kok sangat ugal-ugalan. Saya baru saja melihat kolega saya, Bu Hesti dari PDI Perjuangan di Komisi 8, mencecar bu mensos gitu untuk mengatakan bagaimana sih apa keterlibatan ke mensos di sini. Ternyata ke mensos bilang ke mensos hanya terlibat dengan 78 triliun. Jumlah bansos yang totalnya adalah 496. Yang 496 bukan mereka yang, mereka tidak diberikan wonang untuk membagikan itu. Dan itu betul-betul, apa namanya, ugal-ugalan ya, tanda kutip. Karena apa, kemarin juga Bu Sri Mulyani sudah menyampaikan bahwa capaiannya sampai 135 persen gitu. Di atas 100 persen, jadi lebih daripada yang dicanangkan. Nah ini kan juga aneh gitu. Saudara, Komisi Pemilihan Umum pun menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya, selesai jeda di 60 Menit Spesial Report. Dibagi untuk tim Paslon, tim hukum Paslon. Kemudian dibagi untuk tim hukum yang partai politik. Halo Pemirsa, masih semangat terus kan? Buasannya, sambil nunggu waktu berbuka, enaknya kita buat lelek remes sambal mata. Guri dan renyahnya lelek crispy, dicocok bareng sambal mata khas Bali. Uh, rasanya menyala bangku. Enak, Paul. Biar nggak penasaran, sini-sini aku setil resepnya. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat lelek remes sambal mata ini ternyata gampang. Oke, yang pertama marinasi ikan lele yang sudah difilet dengan air jeruk nipis, penyedap rasa. Lalu tambahkan garam, aduk semuanya hingga rata. Lalu tambahkan bumbu halus biar makin nikmat lagi. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya buat bahan pelapisnya ya, masukkan tepung terigu, lalu maizena, tepung beras, lada hitam bubuk, bawang putih bubuk, bagian powder biar hasilnya makin renyah. Lalu aduk semuanya sampai tercampur rata. Langkah selanjutnya, masukkan lele dalam tepung terigu. Celupkan dalam air es, dan masukkan kembali dalam tepung terigu sambil ditekan-tekan. Kemudian goreng ikan dalam minyak panas. Goreng dengan api sedang sampai matang ya. Kalau warnanya sudah golden brown seperti ini, tinggal angkat dan tiriskan. Sekarang saatnya buat sambal matahnya. Masukkan irisan bawang merah, dan cabai rawit merah, irisan daun jeruk, irisan serai, terasi bakar, garam, air jeruk limau, dan terakhir tuang minyak goreng panas. Ini dia, lelek rumah siap disajikan bareng sambal mata untuk berbuka puasa. Jangan lewatkan Cooking Ice Fund selama bulan Ramadan untuk mendapatkan berbagai resep enak, lezat, dan praktis hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kepemimpinan yang kuat, terpercaya, dan berani. Kita sesungguhnya mendapatkan satu guidance dari Al-Quran Al-Qadil. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya semua dari kita adalah pemimpin. Pemimpin kepada diri kita sendiri, pemimpin di keluarga, di perusahaan, di masyarakat, bahkan mungkin di departemen dan lembaga. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasos 26 mengatakan, Inna khairu manista ajarta al-kawiyul amin. Sesungguhnya, wahai ayah anda, diceritakan oleh putra salah seorang nabi, mengatakan, sesungguhnya yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja kita adalah al-kawiyul amin. Al-kawiyul amin artinya kuat, berani, al-amin artinya terpercaya. Nah, kuat, kompetens, dan trust, serta penuh amanah, inilah sesungguhnya pemimpin yang kita butuhkan di setiap lembaga, di setiap departemen, apalagi di tingkat negara. Kenapa demikian? Karena jika pemimpin itu terpercaya, maka dia akan menjadikan eska untuk dirinya, sumpah itu sebagai amanah. Ini bukan satu kemuliaan, tapi ini merupakan satu pertanggung jawaban. Seorang pemimpin yang berani, maka dia akan berani melawan kartel, akan berani melawan investor hitam, akan tidak takut melawan monopolistik praktis yang ada di dalam perdagangan. Demikian juga dia akan memberantas semua praktek-praktek korupsi di semua lembaga, di semua BUMN, di semua Pemda-Pemda. Maka dia tidak takut, karena dia apa? Karena dia tidak korupsi, dan dia amanah, dan dia tegas. Masya Allah, jika kita memiliki seorang pemimpin yang tegas dan berani, maka dia tidak akan ada beban berhadap dengan masyarakat dan dengan rakyatnya. Itulah yang dibutuhkan. Tetapi sebaliknya, jika ada pemimpin yang sudah kena rupiah, maka dia akan susah untuk bisa tegas dan berani. Semoga kita bisa meniru apa yang ditegaskan oleh Al-Quran Al-Karim untuk menjadi pemimpin yang terpercaya, yang kuat dan berani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemimpin Sakompas TV yang dimilihkan, Allah SWT. Kembali kita berjumpa lagi dalam suasana kebatinan yang sangat syahdu. Karena bulan suci remotan ini, semoga berkah Ramadan sudah mulai merasuk ke dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, sehingga memberikan nilai-nilai yang produktif untuk kita semuanya. Hari ini kita mencoba untuk mengambil etibar pembelajaran daripada khalifah-khalifah yang kita kenal sebagai seorang yang sosok menjadi contoh di samping Rasulullah SAW. Contohnya misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak gampang menemukan sahabat seperti Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika ia mengantar Nabi masuk ke Gua Hira. Gua Taur. Di Gua Taur itu dikepung. Tapi untung ada yang bekerja di selain ini tangan Allah yang bekerja. Laba-laba itu membuat sarang kerja bakti. Dalam tempoh yang singkat, mulut gua itu ditutupi dengan sarang laba-laba. Pada saat bersamaan, burung merpati datang bertelur, seolah-olah mengerahami telurnya. Dan ketika serakah mau masuk di situ, pasukan elitnya orang kafir, Tidak mungkin ada orang masuk di situ, pasti rusaklah sarang laba-laba, pasti keinjak telur-telur berumur pati. Pada di situ ada dua orang, Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Abu Bakar ketika masuk dalam Gua itu, dia cabik-cabik semua pakaian baju besarnya itu ya, lubang-lubang ular itu, karena yang paling berbahaya di padang pasir waktu itu adalah ular lebih satu jengkal bisa loncat. Dan lima menit itu bisa mati karena racunnya sangat berbahaya. Semua bajunya, baju luarnya dipakai untuk menutupi lubang. Tidurlah ya Rasulullah dua malam, dua hari kamu tidak tidur, tidurlah Rasulullah di pangkuannya Abu Bakar. Kemudian, eh ada satu lubang ini dekat tangannya Rasulullah s.a.w. Tapi sudah tidak ada lagi baju yang dipakai menutupi, tumit yang dipakai menutupi lubang itu. Dan ternyata itu yang berisi ular. Gemetar sakit-sakitnya. Begitu sakitnya, keluar air mata Abu Bakar Rasulullah s.a.w. Jatuh ke pipinya Rasulullah s.a.w. Tuh, kenapa ada apa kamu? Kenapa menangis? Tidak apa-apa ya Rasulullah s.a.w. Tidurlah. Tidak, pasti kamu sakit. Kenapa kamu gemetaran? Ya Rasulullah s.a.w. Kaki saya digitulah. Kamu kan sudah tutup. Ya, satu-satunya yang saya belum tutupi, ternyata di dekatnya Rasulullah s.a.w. Begitu diangkat tumitnya, ikut ularnya naik. Nah, itulah ular itu dibunuh. Kemudian, apa yang terjadi? Dijilat bekas gigitan ular itu, langsung sembuh. Tidak ada bekasnya sedikitpun. Nah, ini satu contoh. Mau nggak kita mencontoh seperti Abu Bakar, melindungi orang yang dilindungi, yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. Nah, kita istri lagi belum tentu bisa kita bertanggung jawabkan. Anak lagi belum tentu kita akan melakukan yang sama. Ini sahabatnya. Nah, itu satu contoh. Belum lagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu masuk ke dalam selimutnya Rasulullah. Coba kalau unekat. Pada waktu itu, waktu dikepung, langsung ditombak, matilah Ali itu. Begitu dicongkel selimutnya. Eh, Ali, bukan Nabi Muhammad. Kita kecolongan. Lari semua, cari di mana. Nabi Muhammad kaburnya itu. Nah, ini satu contoh. Bahwa sahabat itu mempertaruhkan jiwanya-nyawanya dan segala-galanya demi Rasulullah. Nah, apa yang kita lakukan untuk melanjutkan perjuangannya Rasulullah. Malu kita kan. Mari para pemirsa, kita mengambil iktibar. Semoga Allah berkati kita dengan mencontoh sahabat-sahabat Nabi yang positif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan khidmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Pin. Semua menyumbang iktiar, walau resikonya begitu barbar. Sampai kami dibantu teknologi. Kita cari pasang ini pakai drone. Main bola di setap bilion. Bila bilion. Wah, lewatin tower telkom. Sukses itu butuh totalitas. Minum hemaviton stamina plus dengan advance fit formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamik asin. Yuk, mod. Bantu jaga stamina, plus konsentrasi, dukung multitaskingku. Masanya, mod. Oke. Pannya mana ya? Konsen dong. Hemaviton stamina plus. Minum hemaviton stamina plus saat sahur dan buka. Selamat menunaikan ibadah puasa. Enak sih Ramadan tiap sore. Bapak bawa oleh-oleh takjil. Tapi, kok semprong? Ini burgernya. Ini bonusnya. Pak, kenapa dibeli semprongnya dulu sih? Pak, semprongnya dua ya? Baik, kak. Banyak sakit, pak. Bukan anak saya, pak. Masih ambil lagi deh dua semprongnya. Kamu tahu nggak kenapa. Supaya yang jual tahu, kalau semua usaha dan doanya nggak akan sia-sia. Wah, gokil. Panas gini, gaya lu masih keren, cuy. Keren minumnya jasdus cincau. Ademnya bikin seru. Baru, jasdus rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut ditendorokan. Seger, ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Jasdus rasa cincau. Kukil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wingsful. Kuatkan hati Di saat ramadhan datang Kuatkan gigi Di saat kuman menyerang Cipta dan herba Bersihkan gigi, jauhkan kuman Cipta dan herba Perlindungan alami Gigi dan gusi Selamat mengenaikan ibadah puasa Layo Namanya juga manusia Ada aja tingkahnya Tapi Ada energi istimewa Yang menggerakkan kebaikan buat sesama Tanpa mengenal batasan Itulah indahnya energi kebersamaan Pertamina Energizing you Al-Fatihah 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 Keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkat. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon. Ayam. Gak usah takut, kan ada Agoda. Agoda, Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Minum Renovit. Dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral. Siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Conimex. Pas aku coba Le Mineral, segar banget. Gak bikin anak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manis ya. Le Mineral. Damainya warna biru bahari. Yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Miponte. Yang penting buatku. Love Wage. Penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh. Orange water atau lemon water. Kau puasa, siang udah semuas. Kenapa ya, Mas? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, deh. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral. Penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya, cuma ini nih yang masih ada. Segelnya. Gebu jadi gak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari NiponPin. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Spesial Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, sebagai terbuka, Komisi Pemilihan Umum pun menyiapkan tim hukum untuk bertarung di persidangan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Tak hanya sengketa pemilu di MK, proses politik melalui hak angket di DPR pun terus bergulir. KPU memang sudah mengumumkan hasil pemilu 2024, namun gelombang protes atas pemilu yang diduga syarat kecurangan masih berjalan. Tak hanya unjuk rasa, penetapan hasil pemilu 2024 juga diwarnai kericuhan di sejumlah daerah. Di kecamatan Tilongkabila, Bonebolango, sidang pleno di tingkat penitia pemilihan kecamatan, ricuh. Ketegangan antara PPK dan sejumlah saksi dan anggota parpol terjadi akibat dugaan kecurangan dan pelanggaran teknis yang dilakukan PPK sebelum sidang pleno rekapitulasi hasil pemilu. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, seorang saksi parpol mengamuk hingga melempar meja, ponsel, dan botol minuman ke arah komisioner KPU Kota Tanjung Pinang. Amukan saksi dipicu ketidakcocokan, perolehan suara yang dibacakan PPK dengan data yang dimilikinya. Tak hanya kericuhan saat rekapitulasi suara manual, sistem informasi rekapitulasi pemilu atau si rekap KPU pun dinilai bermasalah. Si rekap jadi sorotan lantaran banyak ketidakcocokan data di lapangan dengan data yang diunggah di situs KPU. Ketua KPU Hasim Asyari mengakui ada perbedaan data antara hasil penghitungan suara pada aplikasi si rekap dengan foto dokumen C Plano hasil yang diunggah. Hasim lantas meminta maaf pada publik. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungannya, hitungan maksudnya yang konversi dari formulir ke hitungan, apa namanya, belum sesuai. Masalah si rekap hingga kericuhan proses penghitungan suara membuat proses rekapitulasi KPU jadi sorotan. Meski KPU telah menetapkan hasil pemilu, ada waktu tiga hari bagi mereka yang ingin mengajukan permohonan perkara perselisian hasil pemilu ke MK. Tak hanya hadapi gugatan sekretah pemilu di MK, KPU juga akan hadapi hak angket yang hingga kini masih berproses di parlemen. Kami pun berbincang dengan komisioner KPU Agus Melas menakar persiapan KPU menghadapi sidang sengketah hasil pilpres di MK hingga proses politik yang akan dihadapi jika hak angket bergulir di DPR. Pak Melas, kami berangkat dari pasca penjoblosan. Dan 2024 Februari, 14 Februari, itu KPU punya sistem yang namanya si rekap. Dan awalnya itu juga yang jadi masalah kenapa tudingan masyarakat itu muncul untuk publik. Sebenarnya apa sih Pak masalah inti dari si rekap? Ya sebenarnya gini, secara prinsip si rekap ini kan alat bantu. Pasca 14 Februari kami melakukan dua kali rilis. Salah satunya update data, ya tentu salah satunya si rekap. Nah problemnya kan begitu sistem database-nya masuk, dikonversi menjadi diagram dan angka itu yang jadi soal. Kemudian kita mitigasi tanggal 23 dan tanggal 26, kelihatannya error itu masih muncul. Nah apakah itu yang kami temukan secara mandiri by system ataupun yang disampaikan oleh publik. Bagi pihak-pihak yang menuding ada kecurangan pemilu, ternyata si rekap ini didesain untuk memunculkan satu angka yang nantinya akan disesuaikan pada saat perhitungan manual? Saya kira kok tidak seperti itu justru. Rekap manual itu tetap dijalankan, dan kemudian hasil dari rekap itu kemudian diunggah di si rekap. Sebenarnya di situ, kalau prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya seperti itu? Prinsip kerjanya begitu. Jadi kan manual itu tampaknya... Tapi kan yang teori konspirasinya Pak? Oh ya, kalau itu kan kita tidak bisa hindari ya tudingan-tudingan itu. Oleh karena itu, biar polemiknya tidak kemana-mana, maka fokus terhadap rekapitulasi yang dilakukan secara manual dan bertingkat. Kalau untuk kasus-kasus penggelembungan suara itu seperti apa sih Pak Melas? Ada tudingan-tudingan semacam itu, dan kemudian kita periksa. Misalnya begini, di salah satu panel misalnya, ada salah satu saksi dari partai politik yang menyampaikan, saksi kami di tingkat TPS, menyampaikan keberatan kepada Bawaslu, bahwa di satu TPS ada pemilih yang diduga sudah meninggal menggunakan hatili. Nah, ketika ketahuan itu di TPS mana, desa kelurahan apa, kecamatan apa, kaupatan, dan kemudian provinsi, dan untuk jenis pemilih yang mana, ketika informasinya jelas, kita masuk. Publik punya waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan ke MK. KPU juga salah satu pihak yang nantinya akan berhadapan dengan gugatan di MK. Seperti apa persiapan ya Pak? Tim di internal kami, tentu di, yang leading sektornya kan di divisi hukum ya Pak Afi Kudin, sedang menyiapkan tim. Nah, nanti timnya itu misalnya berpola seperti tahun 2019 lalu, dibagi untuk tim Paslon, tim hukum Paslon, kemudian dibagi untuk tim hukum yang partai politik, nanti dibagi lagi tim hukum itu nangani apakah DPR, atau DPR di provinsi, kaupatan, kota, dan kemudian DPD. Nanti juga ada proses politik yang akan dilakukan di DPR, Pak Melas. Ada kangket KPU bagaimana? Nah, yang jelas gini, kalau untuk dua hal ya, kalau MK kan tentu itu ada hukum acara di MK, tentu kami berkewajiban untuk binding, mengikatkan diri dengan mekanisme yang ada di MK. Begitu juga dengan mekanisme lembaga politik seperti DPR, itu kan murni kewenangannya di DPR. Jadi kami akan ikuti. Tim hukum sudah siap? Kalau tim hukum saat ini sedang disiapkan untuk yang potensi yang gugatan disengkata di MK. Itu sedang disiapkan. Kalau yang lain kan... Kalau DPR tinggal nunggu panggilan? Kalau DPR ya tentu, kita kan juga masih akan lakukan proses FDP yang sempat ditunda ya, karena kebutuhan kami sampai tanggal 20 Maret kan penetapan, dan kemudian informasi dari Komisi 2, rapat dengan pendapat itu tanggal 25 Maret. Nah, tentu kami harus mempersiapkan banyak hal kan disitu. Apakah nanti terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pemilu 2024 secara keseluruhan, mungkin juga akan muncul pertanyaan-pertanyaan spesifik, misalnya si rekap misalnya. Nah, itu tentu kami harus siapkan. Akan ada evaluasi juga pasti? Kalau kita lihat ya, secara umum, pelaksanaan pemilu 2024 dari sisi tugas-tugas utamanya APU, relatif masalahnya justru sangat berkurang, berdasarkan data, dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya, dari sisi personel jumlah penyelenggara pemilu yang kemudian melafat, itu kan kalau hitungan kasarnya kan sekitar sepersepuru dibandingkan 2019 lalu. Untuk logistik pemilu kan relatif juga tidak mengalami kendala. Pokok-pokok justru nggak ada soal. Nah, si rekap yang kemudian jadi persoalan kan padahal itu supporting sistemnya disitu sih. Kami juga mewawancarai pakar hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Muhtar, menggali isu apa saja yang potensial digugat KMK dan dibahas di hak angket TPR. Oke, Mas Zainal kan termasuk salah satu orang yang menyurati parpol-parpol, Mas, soal penggunaan hak angket. Sebenarnya apa sih Mas yang diharapkan dari hak angket itu, goalnya apa sih? Angket itu karena kita punya presiden yang menggunakan kekuasaannya, itu terlalu serampangan untuk mendukung pasangan calon tertentu dan memenangkan pasangan calon tertentu, cawe-cawenya tiga. Kan kelihatan betul. Banyak sekali yang dilakukan, mulai dari penggunaan bansos, lalu kemudian penggunaan engkaraan, penggunaan fasilitas, penggunaan menteri, membiarkan menteri melakukan hal-hal tertentu, sampai kemudian punya kemungkinan bisa dikaitkan dengan menggerakkan aparat yang ditembak dari angket adalah hukuman terhadap presiden. Apakah akan berimplikasi kemenangan 02 atau tidak? Bukan itu yang mau kita bicarakan di angket. Yang paling penting adalah angket itu harus berhasil menghukum seorang presiden yang menggunakan kuasanya dengan sangat eksesif dalam kepemiluan. Yang seharusnya nggak boleh. Kenapa itu harus dilakukan? Supaya tidak ada presiden hal serupa digunakan di pemilu-pemilu berikutnya. Tapi selama proses pemilu ini tidak ada, apa namanya ya, tidak ada tindakan juga dari KPU, dari Bawaslu, terkait dengan tuduhan tadi terhadap cawe-cawenya presiden. Itu seperti apa, Mas? Tidak semua hal itu bisa ditindaklanjuti langsung oleh KPU dan Bawaslu. Misalnya, penggunaan Bansos Port Barrel untuk memenangkan paslon tertentu. Apakah itu bisa ditindaklanjuti langsung oleh KPU dan Bawaslu? Belum bantuan, dia belum bantuan memang. Kenapa? Karena Port Barrel itu, itu dilegalisasi oleh presiden dengan cara dibuat undang-undang ada dalam undang-undangnya, lalu kemudian dilaksanakan dalam sidang kabinet, dan dilaksanakan dalam proses sebagai model bantuan. Pasti perdebatannya menjadi besar. Dan kalau itu, kebijakannya harusnya berada di DPR. Potensial nggak sih, setelah kemarin para 50 tokoh mengirimkan surat ke parpol-parpol, masuk angin nggak angket nanti? Ya, masalahnya memang praktek politik nggak bisa ditebak ya. Mereka biasanya berkata bukan di wilayah idealnya, tapi berkata di wilayah apa yang bisa diperpukarkan. Sepanjang harganya cocok-cocok. Karansinya cocok. Nah, itu yang membuat kita ragu. Tapi, saya kira, ini kesempatan untuk memperbaiki republik. Kalau partai mau ikut serta, maka oposisi itu harus kuat. Dan syarat oposisi kuat itu bukan sekedar oposisi jalanan, tapi juga oposisi di parlemah. Saudara, guna menurunkan konsumsi gula, sekaligus menaikkan pendapatan negara, wacana cukai minuman berpemanis dalam kemasan, menuai polemik. Selengkapnya, usai jeda di 60 menit spesial report. Kenapa perlu dikendalikan? Ya, karena salah satunya adalah dinilai beresiko terhadap kesehatan atau lingkungan. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Pain. Kenapa aku pilih le mineral? Soalnya, cuma ini nih yang masih ada, segelnya. Gebu jadi nggak akan masuk di salah-salah tutup botolnya. Benar, le mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral Every day, for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia. To help strengthen your immune system. Drink UC-1000 vitamin with 1000 mg of vitamin C. Helping inside, fresh outside. Galon Le Mineral, 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan. Ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Gagal. Mana prestasinya apa? Bangkit lagi. Hancur. Berjuang lagi. Extra Joss. Dengan Ginseng Korea Royal Jelly dan Vitamin B Komplex. Lagi. Buktikan. Extra Joss. Hangatnya warna kuning pagi, ketika bersama menikmati momen istimewa saat saat tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nipoti. Kenapa aku pilih Le Mineral? Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya, cuma ini nih yang masih ada, segelnya. Gebu jadi gak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar. Le Mineral disegel secara khusus, sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nipoti. Gagal. Mana prestasinya apa? Bangkit lagi. Hancur. Berjuang lagi. Extra Joss. Dengan Ginseng Korea Royal Jelly dan Vitamin B Komplex. Lagi. Buktikan Extra Joss. Kalo puasa, siang udah semuas. Kenapa ya, ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, deh. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral. Penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, segar banget gak bikin anak sama sekali. Benar. Karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manis, ya? Le Mineral. Omehar. Minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar. Suplemen omega-3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh, kini dan nanti. Pak, ada kurma? Kan Ramadhan? Yakin ada. Sari Kurma TJ. Sari Kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Halap. Yakin. Selamat berpuasa. Persiapan puasa harus pol. Biar aktivitas gak kendor. Yah, jembul. Aduh. Sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol, kembang gas pol. Polisilen. Pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya, cuma ini nih yang masih ada. Segelnya. Dubu jadi gak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar. Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Sambut sentuhan warna baru Ramadan. Dari Nipun. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan. Ditandai kondisi segitiga nomor 1. Galon Le Mineral. Untuk sehatnya keluarga. Rasa lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru. Rasa almond oat. Kita digestnya bantu kontrol gula darah. Bikin penyam lebih lama, jadi lancar puasanya. Di Udata Sol. Makan, makan, makan. Udah gak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneco. Plantana Lester-nya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneco. Makan, makan. Habis makan langsung Beneco. Akibat lewapan kali Bekasi, permukiman di sepanjang airan kali Bekasi terenam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Banjir terjadi sejak pukul 6 pagi dan mengejutkan warga. Pasalnya wilayah tersebut sebelumnya tidak digunir hujan. Banjir juga merenam ruas jalan hingga membuat sejumlah kendaraan memutar arah untuk menghindari banjir. Sedikitnya 50 kepala keluarga terdampak. Ada yang mengumusi ke rumah sanak saudara dan beberapa lain yang masih bertahan di rumah demi menjaga harta benda. Sekor harimau tercebur ke benungan air, kawasan pembangkit listrik tenaga mikro di Pasaman Barat, Sumatera Barat, Sabtu dini hari. Dari rekaman video terlihat, harimau berenang dan berusaha naik ke permukaan. Dengan berpijak pada sepatang kayu, akhirnya harimau berhasil naik dan meninggalkan lokasi. Setelah melakukan pengecekan ke lapangan, BKSD Sumatera Barat mengatakan harimau tersebut diketahui telah kembali ke habitatnya di hutan lindung togar yang berjarak 1,5 kilometer dari bendungan. Ribuan warga Bawian terdampak gempa berkeukutan 6,5 magnitude hingga kini masih mengumusi di tanah lapang dan dataran tinggi. Titik pengumusian tersebar di 16 desa di dua wilayah kecamatan Pulau Bawian, Kabupaten Gresik. Warga memilih bertahan di pengumusian karena merasa trauma dan khawatir terjadinya gempa susulan. Pemkap Gresik bersama para lewan dan tenaga medis membuka dapur umum serta layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak gempa. Habis makan, langsung bendeko. Rasa lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru, rasa almond oat. Kita digestnya bantu kontrol gula darah. Bikin penyam lebih lama, jadi lancar puasanya. Di Betasol. Makan, makan, makan. Udah gak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung bendeko. Plan tanggal esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Bendeko. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Spesial Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, demi menurunkan konsumsi gula sekaligus menaikkan pendapatan negara. Wacana cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK menuai polumen. Namun ekonomi menilai, meski cukai MBDK dapat mengisi kantong negara, namun jangan sampai menyulitkan ekonomi masyarakat saat ini. Berikut penelusuran Jurnalis Kompas TV, Lintang Pudiasuti. Selain menyegarkan dan terjangkau, minuman manis dalam kemasan selalu jadi pilihan menarik untuk berbuka puasa. Namun ada wacana pemerintah memperlakukan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK yang akan membuat harga minuman ini lebih tinggi dari biasanya. Kebarnya wacana ini sedang dalam pembahasan. Apa sebenarnya target pemerintah terhadap kebijakan ini? Menkes sangat men-support untuk implementasi MBDK pada tahun 2024. Dan tentunya kami dengan BKF di Kempu sudah juga melakukan koordinasi dengan Lintas KL untuk mempersiapkan regulasi dan juga tentunya itu kebijakan mengenai MBDK. Tak semanis rasanya. Wacana penerapan cukai MBDK atau minuman berpemanis dalam kemasan demi menurunkan konsumsi gula sekaligus mengerek penerimaan negara bergulir. Kategori minuman MBDK diantaranya teh dan kopi kemasan, minuman berkarbonasi atau bersoda, berperisa, jus buah dalam kemasan, hingga minuman berenergi. Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Ahmad Heri Firdaus menyebut, cukai MBDK perlu diterapkan demi menekan dampak negatif kesehatan masyarakat. Namun, besaran cukai semestinya tidak memberatkan masyarakat. Jadi memang wacana ekstensifikasi cukai ini kami cukup mendukung gitu ya. Jadi jangan hanya cukai itu dibebankan terhadap produk yang itu-itu saja. Harus ada ekstensifikasi. Cuma kan untuk melakukan ekstensifikasi cukai, perlu ada dasar, perlu ada justifikasi. Kenapa produk-produk yang lain juga perlu dikenakan cukai? Nah, kenapa perlu dikendalikan? Ya, karena salah satunya adalah dinilai beresiko terhadap kesehatan atau lingkungan. Pada dasar, pada umumnya produk yang dikenakan cukai pada tahun pertama ini tidak terlalu besar. Ya, katakanlah dengan skema ad valorem atau persentase dari harga atau nilai unit barangnya, katakanlah 10 persen gitu. Kalau harganya 5.000 rupiah, 10 persen jadi 5.500. Pajak minuman manis bukan hal baru di dunia. Meksiko misalnya memperkenalkan pajak volumetrik Sugar Sweetened Beverage SSB sejak tahun 2014 sebesar 1 peso per liter. Sementara Inggris menetapkan pajak SSB sejak tahun 2018. Inggris mengenakan pajak kepada produsen berdasarkan jumlah kandungan gula pada minuman. Makin banyak kandungan gula, makin besar pajak yang dikenakan. Singapura sedikit berbeda. Alih-alih mengenakan pajak, Singapura memilih memperlakukan kebijakan Nutri Grade sejak akhir 2023. Semua gerai makanan dan minuman di Singapura diwajibkan mencantumkan label nutrisi pada menu mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu konsumen mengambil keputusan yang tepat ketika membeli minuman kemasan. Di Indonesia, rencana ekstensifikasi cukai atau perluasan objek barang terkena cukai sudah muncul sejak tahun 2016. Produk minuman berpemanis paling sering jadi target cukai. Namun, penerapannya berulang kali maju mundur. Gagasan pemungkutan cukai MBDK sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 76 tahun 2023. Cukai MBDK masuk ke dalam rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2024 dengan target sebesar Rp4,39 triliun. Menurut data Litbang Kompas, potensi penerimaan cukai MBDK diantaranya, tekemasan dengan jumlah produk lebih dari 2,2 miliar liter dan pengenaan tarif Rp1.500 rupiah per liter, maka potensi penerimaannya sebesar Rp2,7 triliun. Untuk produk minuman berkarbonasi dengan jumlah produk 747 juta liter dan tarif Rp2.500 rupiah per liter, maka potensi penerimaannya sebesar Rp1,7 triliun. Sedangkan produk minuman berenergi, kopi konsentrat dan sejenisnya dengan jumlah produk 808 juta liter dan tarif Rp2.500 rupiah per liter, maka potensi penerimaannya sebesar Rp1,85 triliun. Total potensi penerimaan negara dari cukai minuman berpemanis mencapai Rp6,25 triliun. Peneliti Pusat Indef Ahmad Teri Firdaus menilai, meskipun cukai MBDK dapat mengisi kantong negara, namun penerapan di lapangan harus perhatikan waktu yang tepat. Jangan sampai memperburuk kondisi ekonomi saat ini. Pertama, kita harus melihat bagaimana tingkat inflasi yang saat ini sedang terjadi. Kalau triulan pertama, kedua ini kan saya rasa inflasi khususnya untuk pangan ini kan cukup tinggi. Mengingat di awal tahun ada dijolak harga pangan, kemudian juga permintaan yang tinggi di saat bulan puasa, hari raya, ini juga akan mengakselerasi permintaan yang berdampak terhadap inflasi pada beberapa kelompok bahan pangan. Saya rasa tunggu itu stabil kembali, tunggu inflasi kita benar-benar, khususnya inflasi pangan itu stabil. Lalu, apa tanggapan pelaku usaha UMKM menanggapi wacana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan ini? Kalau bulan puasa lumayan meningkat, soalnya kan buat buka disari minuman dulu ya. Kalau menurut pedagang itu apa, mengaruh juga ya kak. Soalnya kan yang pembeli walaupun kenaikan seribu juga, kadang mikir-mikir lagi, kak. Kalau bisa mah jangan sampai dikasih cukai lah, biar pedagang senang gitu. Minuman kemasan sih memang banyak diminatin. Ya kalau saya sebagai pedagang ya oke-oke aja. Cuman kan berdampak dengan si pembelinya itu. Jadi bisa mengurangin dia beli, terus kita sepi-sepi gitu. Perkurang juga. Pengusaha makanan dan minuman seluruh Indonesia, GAPMI, pesimis dengan penerapan cukai minuman berpemanis. Ketua Umum GAPMI, Adil Lukman, menyebut, penerapan cukai justru dapat mengurangi pemasukan negara karena penjualan MBDK akan menurun selaras dengan penerimaan pajak. Penerapan cukai bukan cara yang tepat. Apalagi kalau pengenaan cukai itu pernah dikakakan kajian oleh LPMUI, mengkaji bahwa dengan pengenaan cukai tersebut, pemerintah akan mendapatkan cukai, tapi pendapatan cukai itu tidak bisa menutupi penurunan penjualan, sehingga penurunan BPN, BPA Badan 25, BPA 21, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya pemerintah minus. Ada tambahan dari cukai, tapi secara global dia akan minus dari pajak-pajak yang lainnya. Dengan kenaikan harga 1%, itu akan menurunkan penjualan sekitar 1,7%. Jadi sangat signifikan sekali, karena makanan minuman itu sensitif, terisensitif, sensitif harga sekali. Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRINDO, Roy Nikolas Mande, menunturkan kebijakan ini dapat menurunkan produktivitas retail hingga 15%. Pemerintah dituntut melibatkan stakeholder terkait, demi menjaga kestabilan semua pihak, termasuk konsumsi rumah tangga di tengah situasi global dan geopolitik. Ini sangat berdampak kepada produktivitas dari retail. Jadi paling tidak lebih kurang antara 10-15% pasti turun untuk produk yang terkena dampak itu. Jadi ini kan satu langkah yang sifatnya sebenarnya perlu diperhitungkan. Oleh karena tadi saya katakan harus ada observasi. Dan ini harus melibatkan observasinya ini tidak hanya pemerintah, tetapi seluruh stakeholder. Kita pelaku usaha harus diajak. Sektor hulu dan sektor hilir. Bagaimana relevansinya? Saya pikir saat ini belum sesuai dengan harapan kita ketika kita ingin menjaga konsumsi rumah tangga, menjaga spending masyarakat dalam suasana global yang belum kembali. Kemudian juga ada transisi pemerintah. Walau menuai polemik, sejumlah pihak terus mendesak cukai minuman berpemanis dalam kemasan segera disahkan karena berisiko pada kondisi kesehatan. Meski berpotensi menambah pundi-pundi negara, kebijakan ini dinilai memperhatkan mulai dari pengusaha besar hingga pengusaha kecil seperti warung-warung UMKM. Namun ada dampak kesehatan yang jadi perhatian besar di balik kebijakan cukai dalam minuman berpemanis. Apa saja itu dan apa yang ditawarkan pengusaha atau produsen untuk menjawab kekhawatiran tersebut? Di sisi lain, penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan bermunculan. Pasalnya, MBDK dinilai meningkatkan angka penyakit tidak menular. Selengkapnya, usai jeda di 60 menit spesial report. Lebih dari 450 ribu kematian akibat diabetes 902 bisa diselamatkan gitu bila ada penerapan cukai MBDK. Kau puasa, siang udah sememes. Kenapa ya, ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, dek. Minum le mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih le mineral? Soalnya, cuma ini nih yang masih ada, segelnya. Gebu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, le mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le mineral. Indahnya warna alam semut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning paki. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Pain. Kalau puasa, siang udah sememes. Kenapa ya, ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, dek. Minum le mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dapat diminum sebelum makan. Pas aku coba le mineral, segar banget. Nggak bikin anak sama sekali. Benar, karena le mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le mineral. Yang penting buatku. Love Wage. Penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh. Orange water atau lemon water. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, deh. Minum le mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba le mineral, segar banget. Nggak bikin anak sama sekali. Benar, karena le mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manis ya. Le mineral. Gagal. Mana prestasinya apa. Bangkit lagi. Hancur. Berjuang lagi. Extra Joss. Dengan ginseng korea, royal jelly, dan vitamin B kompleks. Lucky. Buktikan. Extra Joss. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu. Selalu hirup fresh care smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menulaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin go. Oles. Go. Roll on. Go. Pijat. Go. Nggak senduh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin go. Hotnya in, langsung go. Jack Sloth Ramadan hadir lagi. 23 sampai 31 Maret di Gresik, Cikarang, Cikupa, dan Surabaya. 23 Maret sampai 7 April di Tasikmalaya, Depok, Lampung, dan Cirebon. Cek QR ini buat dapat voucher atau tiket gratis. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nipon Pin. Kalau puasa, siang udah semuas. Kenapa ya, Mas? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, deh. Minum le mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih le mineral? Soalnya, cuma ini nih yang masih ada, segelnya. Gebu jadi gak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, le mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le mineral. Manisnya warna mawar merah muda. Saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nipon Pin. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Spesial Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, di tengah penolakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, dukungan terhadap penerapan cukai justru bermunculan. Pasalnya, Indonesia menduduki peringkat ketiga. Negara ASEAN dengan konsumen 50 gram gula per hari. Dan negara kelima dengan tingkat diabetes tertinggi di dunia. Berikut, penelusuran Jurnalis Kompas TV, Lintang Budiastuti. Saya yang manis sama goreng-gorengan. Tambah seru aja. Seger ya? Seger. Kalau saya sih seneng yang manis ya. Sering sih kalau hari-hari biasa paling kopi gitu kan, teh manis. Kalau puasa gini nyarinya tak jilat. Kita sehari yang udah berpuasa tuh, pasti butuh yang manis lah biar tambah seger. Enggak dong. Kan dibaringin dengan olahraga dong. Enggak sih. Enggak. Enggak ada. Penerapan cukai disebut sebagai upaya efektif menurunkan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan di tengah masyarakat. Berbagai resiko penyakit pun diklaim dapat lebih dikendalikan. Benar kata dikian. Desakan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK terus bergulir. Salah satunya disuarakan Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISD. Direktur riset dan kebijakan CISD Olivia Herlinda menilai MBDK meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular atau PTM yang membuat beban biaya kesehatan negara membengkak. Angka diabetes, obesitas, dan juga penyakit tidak menular lainnya yang terkait dengan konsumsi tinggi gula itu terus meningkat gitu. Jadi dampak sebenarnya minuman pemanis ke diabetes aja gitu ya. Diabetes melitus tipe 2 yang memang dari lifestyle. Itu kita lihat kalau tidak ada cukai MBDK itu akan terus naik paling tidak sampai 2010 tahun dari sekarang, 2033 ya. 2033 itu kenaikan bisa terus sampai 8 juta gitu. Jadi dengan ada cukai MBDK sebenarnya bisa menyelamatkan paling tidak 3 juta orang dari penyakit diabetes melitus tipe 2. Kemudian juga dari segi kematian lebih dari 450 ribu kematian akibat diabetes melitus tipe 2 bisa diselamatkan gitu bila ada penerapan cukai MBDK. Berdasarkan hasil studi beta analisis pada 2021 dan 2023, setiap konsumsi 250 ml MBDK dapat meningkatkan risiko obesitas hingga 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, hipertensi 10 persen, dan kematian akibat penyakit jantung koroner sebesar 13 persen. Direktur Riset dan Kebijakan CISD Olivia Herlinda menyebut, masuknya industri makanan dan minuman berpemanis, serta pandangan yang keliru membuat konsumsi gula terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebenarnya kalau kita lihat kembali ke data, itu 20 tahun terakhir itu konsumsi 15 kali lipat meningkat ya. Porsi yang paling tinggi adalah memang masuknya industri globalisasi, kemudian industri makanan minuman yang sangat masif masuk ke Indonesia, dan sebagai saya lihat juga gula, banyak anggapan masyarakat yang salah bahwa miskonsepnya adalah gula itu bagian dari nutrisi penting dalam manusia gitu. Namun sayang, mayoritas masyarakat tidak tahu batasan aman konsumsi gula untuk mencegah risiko penyakit. Tidak sebuah orang memahami dampak konsumsi MBDK. Survei CISD yang dilakukan terhadap 6.200 orang di Indonesia menunjukkan 70 persen diantaranya tidak tahu batas aman konsumsi gula harian. Padahal menurut Kementerian Kesehatan, batas aman konsumsi gula adalah total 50 gram atau setara 4 sendok makan gula per hari. Minuman dalam kebalsan umumnya mengandung kadar gula tinggi. Menurut data WHO Indonesia, minuman teh kemasan mengandung 5,5 sendok teh gula, minuman bersoda 8,5 sendok teh gula, jus buah kebalsan 9,5 sendok teh gula, dan minuman berenergi sekitar 10 sendok teh gula. Indonesia tercatat menjadi negara tertinggi ketiga di ASEAN sebagai konsumen gula dengan lebih dari 50 gram per hari. Sementara, menurut Kementerian Kesehatan, Indonesia menempati posisi kelima di dunia dengan kasus diabetes tertinggi. Tak hanya orang dewasa, candu minuman manis juga menyentuh anak-anak. Berdasarkan survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI pada 2023 lalu, lebih dari 25 persen anak-anak mengonsumsi MBDK setiap hari. Dokter spesialis Gizi Putri Sakti menyebut, konsumsi gula berlebih pada anak bisa meningkatkan risiko obesitas dan penyakit kronis lainnya. Memang gula ini punya efek seperti kecanduan di otak kita. Ini akan membuat orang-orang yang terbiasa mengonsumsi hal-hal manis, apalagi kalau dia tipikalnya sweet tooth, maka ini akan membuat dia menjadi ketagihan. Dan itu susah sekali untuk stopnya. Sekarang juga datanya di Indonesia, anak-anak sudah meningkat 70 kali lipat untuk kasus diabetes. Begitu juga di orang dewasa. Data menunjukkan dari penelitian, kalau misalkan anak-anak sudah mengalami obesitas, resipu dia untuk mengalami obesitas saat dewasa itu menjadi lebih besar. Begitu juga dengan penyakit-penyakit penyertanya. Pengendalian konsumsi minuman berpemanis dapat dilakukan secara mandiri. Mulai dari mengurangi secara bertahap, mengganti dengan pemanis alami, dan perhatikan kandungan gula dalam kemasan minuman. Makanya kita harus pertama dari awal dari anak-anak itu, kita habitnya itu dibentuk gitu ya, tidak terlalu suka makanan atau minuman yang terlalu manis, atau apalagi tadi penambahan gula berlebih dari minuman kemasan misalkan. Atau yang kedua, kalaupun sudah terjadi, secara bertahap kita turunkan nih, misalkan menjadi less sugar. Nanti kalau sudah dari less sugar, kita bertahap menjadi tanpa gula sama sekali, atau di-switch tadi ya, ke yang lebih alami seperti mandu. Jadi kalau misalkan membeli suatu minuman kemasan, itu perhatikan nih, kira-kira gulanya atau sukrosanya seberapa banyak. Tapi yang kedua, kita juga harus ingat nih, bahwa ada nama lain dari gula ya, misalkan high fructose itu juga banyak. Jadi seolah-olah dia mencantumkan tidak mengandung gula pasir atau sukrosa, tapi nama pengganti gula lainnya dia masukkan. Jadi kita sebagai orang tua, atau misalkan untuk diri kita sendiri, harus mulai mengerti nih, nama-nama lain gula itu apa aja, misalkan kita ya. Namun, Cisdi menilai, informasi nilai Gizi atau Nutrition Facts pada minuman kemasan yang tersebar tidak efektif. Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi dan mengubah tampilan informasi supaya lebih mudah dipahami dan jadi sarana edukasi masyarakat terkait kandungan minuman berpemanis. Sebenarnya, untuk membuat kebijakan cukup efektif, dia harus diiringi dengan kebijakan lainnya gitu. Salah satunya adalah soal pelabelan kandungan nutrisi tersebut. Pelabelan yang kita punya sekarang kan sangat kecil, boro-boro orang paham, baca saja jadi tidak kelihatan gitu ya. Apakah mau, apakah di Indonesia akan cocok menggunakan yang seperti di Singapura, Nutri Grade itu yang warna-warni, traffic light segala macam. Tapi ada juga rekomendasi dari Amerika Latin tentang warning label gitu. Jadi langsung warning, tapi tidak lagi pakai warna-warni untuk mempermudah pengertian dari masyarakat. Pasti yang kita punya sekarang itu sangat-sangat tidak efektif. Dan itu harusnya pemerintah segera mengevaluasi dan merubah kebijakan. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRINDO, menyebut ketimbang menerapkan cukai, lebih baik merumbuskan ulang formula minuman dengan kandungan lebih sehat dan penyediaan produk alternatif oleh produsen. Misalnya alternatif sugar. Sekarang kan sudah ada sugar yang nabati. Sugar yang sifatnya tidak melalui proses yang standar, normal, tetapi sudah dari ekstra yang mengkaitkan dengan nabati. Tentu ini lebih sehat. Produk ini tentunya tidak melulu yang manis-manis, yang sangat manis, tetapi juga mengatur balance antara brand yang manis tapi mengeluarkan juga brand yang standar misalnya. Ada yang istilahnya less sugar. Nah, ini kan sekarang sudah mulai banyak nih, less sugar. Nah, saya pikir langkah-langkah ini sudah mulai dilakukan oleh benefactor fast-moving consumer. Nah, tinggal bagaimana itu dilipat-gandakan lagi. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang disebut sebagai pengaturan atau pengendaliannya. Intervensi pemerintah demi mengontrol pola konsumsi masyarakat perlu segera dilakukan untuk menghindari berbagai risiko penyakit. Namun, dampak terhadap roda perekonomian negara yang mungkin terjadi perlu diantisipasi. Penerapan cukai pada MBDK bisa jadi sebagai upaya menekan konsumsi minuman dengan kadar gula tinggi yang dapat menyebabkan berbagai risiko penyakit. Namun, pemerintah juga diharapkan memikirkan masak-masak jalan keluar bagi pengusaha kecil maupun retail besar supaya kondisi perekonomian maupun kesehatan kita bisa sama-sama maju beriringan. Kami tutup 60 Menit Spesial Report edisi kali ini, Saudara. Saya, Ihsan Sitorus, pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.